Papua Seakan tidak pernah habis untuk dibahas wilayah yang satu ini. Entah itu dari sisi budaya yang sangat beragam, sumber daya alam, bahkan sumber daya manusianya. Salah satu ketertinggalan daerah Papua dengan wilayah yang lain adalah sisi pendidikan. Sumber daya manusia yang terus diusahakan untuk sejajar dengan wilayah yang lain sedang dikerjakan. Kesempatan kali ini, kami berusaha membuka senter baru di Kampung Yeretuar, Nabire Barat, untuk mengajar anak-anak SMP dengan mengaktifkan sekolah yang lama tidak beroperasi. Bulan Juli 2022 lalu, kami mengutus guru pedalaman untuk mengajar serta melayani anak-anak di SMP Negeri Yeretuar. Awal yang berat memang, karena anak-anak sudah sekian lama tidak belajar, dan kembali datang ke sekolah harus dipacu kembali semangat belajarnya. Mereka sangat antusias dan selalu siap untuk kembali memulai aktivitas belajar. Itu dilihat dari semangatnya anak-anak membersihkan lokasi sekolah yang kotor dan sudah tertutup rumput dan alang-alang. Namun di sisi yang lain, guru berusaha kembali memulai mengajar mereka dari dasar pelajaran. Ada beberapa yang masih perlu didampingi untuk belajar membaca dan berhitung, tapi sebagian besar sudah bisa diajari pendekatan secara mata pelajaran. Ibu-ibu dari tangan pengharapan datang sudah anak-anak kami sudah ada punya, kami sendiri dari orang tua lihat sudah ada pengingkatan. Karena datanya ibu-ibu dari tangan pengharapan, itu pun kami ucapkan banyak terima kasih supaya kegiatan ini terus dijalani. Ironi memang wilayah yang satu ini. Karena sumber daya alam yang kaya dan melimpah belum bisa dimaksimalkan karena sumber daya manusianya belum bisa mengelola dengan baik. Semoga kehadiran guru pedalaman tangan pengharapan menjadi jawaban bagi anak-anak SMP Kampung Yeretuar untuk menuntut ilmu sebaik mungkin yang tidak mereka dapati sebelumnya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC SMP Yeretuar Nabire, Papua. Helping people live a better life.